Asisten Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Budi Prasetyo menegaskan kalau prestasi medali perunggu dari atlet bulu tangkis Georgia Kariska Tanjung pada Olimpiada Paris 2024 bukan diraih dari giveaway. Budi menyampaikan bahwa lawan Georgia dalam babak perubutan perunggu Carolina Marin alami cerdera. Budi mengatakan Georgia tentu ingin tetap bertanding dengan lawannya dalam perubutan peringkat ketiga di sektor tunggal bulu tangkis tersebut. Terlebih, Georgia juga telah berhasil melalui beberapa pertandingan sulit selama Olimpiada 2024. Budi mengatakan medali perunggu yang telah didapat Georgia atas keputusan dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF sehingga Budi menegaskan prestasi Georgia sah. Jadi sebenarnya itu bukan giveaway, kebetulan Marin yang dari Spanyol kan cerdera. Kalau cerdera aturannya memang di WO. Nah ketika di WO, otomatis suara ketiganya adalah Gregoria Mariska Tunjung. Nah kemudian, kalau nggak salah awalnya itu yang memberitakan adalah Metro TV ya. Metro TV akhirnya jadi viral. Akhirnya Metro TV minta maaf. Minta maaf bahwa itu sebenarnya bukan giveaway. Kalau ditanyakan si Gregoria ya pengennya dia main. Tetapi karena pemain lawannya cerdera ya kan nggak mungkin main. Sehingga akhirnya dia oleh organisasi yang urusin puluh tangkis internasional IPF diberikan medali perunggu. Tapi sekali lagi itu bukan giveaway. Ya kira-kira itu. Dari Jakarta, Natasha Alkoh, Dewanata, dan kru bertugas. Berita Nasional TV melaporkan.